Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sula'ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat wa lafiyat Dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Baik sahabatku senang rasanya saya Irfan Maulana Dapat kembali bersuat di ruang dengar anda semuanya Kali ini dalam program ekonomi syariah Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah Nah di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari kamis 16 syawal 1445 hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 25 April 2024 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Informasi untuk anda sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Dan sinamon dirasa kurang jelas anda bisa menyemak juga melalui audio streaming Di www.radioku.com atau di www.radiokoonline.com Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di Facebook Radio Kucerebon Dan seperti biasa sahabatku di program ekonomi syariah pagi ini ya Di kamis pagi ini kita akan kembali belajar bersama Asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Cekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sahabat beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Irfan Antum dan para tengah semuanya Alhamdulillahirroh Bagaimana kesempatan ekonomi syariah pagi ini Ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah kita masih di bab warisan ya Masih di bab warisan dan kita kemarin sampai pada Orang yang berhak mendapatkan bagian pasti yang berupa sepertiga ya Sepertiga dari harta waris Baik Masya Allah Dan informasi untuk sahabatku Anda juga bisa menyembak langsung ya Melalui live streaming di Facebook Radio Kucerebon Untuk melihat penjelasan lebih tergambar ya Karena Ustadz akan menjelaskan melalui papan putih Baik kita berjalan untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ah Amma ba'du Amin ya Rabbil Alamin Yang kami muliakan Untuk senantiasa dekat kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amin Amin ya Rabbil Alamin Para orang tua kami Para pendengar aduk dimanapun Anda berada Gang Irfan yang dimuliakan Allah SWT Bersyukur kepada Allah pada pagi ini Kita diberikan kesempatan untuk kembali Muroja'ah Motolah Tentang bagaimana kita bermuamalah Bagaimana kita mendapatkan hak-hak kita Dan bagaimana kita memenuhi syarat-syarat Atau memenuhi perjanjian Antara kita dengan orang-orang di sekitar kita Dan bagaimana cara kita mendapatkan harta-harta Semoga kesempatan yang Allah berikan ini Kita bertanda kita diberikan Kesempatan untuk Semakin baik Untuk mencari bekal Kelak di akhirat Dan semoga ini bertanda Allah mengandaki Untuk kita semua Dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Amin Amin Selamat dan selamat kita sanjungkan Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarga beliau Kepada para sahabat Kepada para tabi'in 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 Sampai hari kiamat Dan semoga kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Allahumma amin Ya Rabbul Alamin Baikin Irfan dan juga para pendengar radio Dimanapun ada berada Para pemirsa di live Facebook radioku ya Yang dimuliakan Allah Pada kesempatan pagi ini Kita akan Kembali Meroja tentang Warisan Yang mana pada kesempatan kemarin Kita telah membaca Warisan Orang yang berhak Sepertiga Siapakah orang yang berhak Sepertiga Nah kemarin udah kita bahas Dan kemarin kita berikan simulasi Tentang Kapan orang-orang ini Mendapatkan Sepertiga Harta Warisan Kemudian Sekarang kita akan masuk pada Yang seperenam Jadi setelah Kemarin awalnya adalah Orang yang berhak Mendapatkan Setengah Kemudian setelah setengah Mendapatkan Seper Setengah Kemudian Dua Per tiga Kemudian Ada juga Seper empat Ada juga Seper delapan Nah Ada juga Sepertiga Dan Seper enam Kalau diurutkan itu Demikian Setengah Kemudian Setengahnya setengah Adalah Seper empat Setengahnya Seper empat Adalah Seper delapan Sudah kita bahas Kemudian Dua per tiga Setengahnya Dua per tiga Sepertiga Sepertiga setengahnya Adalah Seper enam Ya Sulus itu Kalau di bagi itu Jadi sudus Jadi seper enam Nah Kita Kemarin Membaca Sepertiga Itu adalah Bagian untuk Ibu Dan juga Saudara Seibu Atau Saudari seibu Jika jumlahnya Lebih dari Dari satu Tetap dengan Syarat-syaratnya Sebenarnya Ada lagi itu Yang Yang Apa namanya Diambil oleh Jat Atau kakek Itu ya Ada juga Kakek itu Terkadang Berhak Sudusul Sudusulmal Atau Sepernam Dari Semua harta Terkadang juga Jat itu Mendapatkan Sepertiga Dari Sisa Atau Sulus Sulbaki Itu Ada Sulus Tapi Disitu Sulus Sulbaki Bukan Sulus Sulmal Sulus Sulbaki Itu adalah Nanti Namanya Asoba Sisanya Itu Kakek Mengambil Sepertiga Dari sisa Yang ada Itu Sepertiga Sulus 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 Sulbaki Kemudian Kalau kakek Itu nanti Ada Namanya Mokos Sama Jadi Sepertiga Itu Sebenarnya Kadang Kakek Juga Ada Sepertiga Tapi Bukan Sepertiga Dari Harta Hanya Sepertiga Dari Sisa Setelah Pembagian Pasti Jadi Ada Pembagian Pasti Siapa Yang Mendapatkan Misalkan Suami Atau Istri Yang Dapat Bagian Pasti Sepertelapan Atau Suami Itu Dapat Setengah Atau Dapat Seperempat Istri Atau Dapat Seperempat Misalkan Kemudian Kakek Ini Baru Kakek Mayit Itu Mendapatkan Sisanya Misalkan Karena Bersamaan Dengan Adad Minal Ikhwah Misalkan Dua Tiga Atau Empat Itu Nanti Ada Namanya Sulus Sulus Bagi Ngambil Sepertiga Dari Sisa Harta Setelah Dibagi Pembagian Pasti Dan Itu Kalau Kakek Kumpul Dengan Adad Minal Ikhwah Beberapa Saudara Dari Saudaranya Mayit Yang Mereka Berhak Asoba Tapi Kalau Saudaranya Mayit Yang Dari Ibu Itu Tidak Dapat Asoba Tapi Dapatnya Bagian Pasti Furut Mukot Daroh Baik Itu Seperti Kemarin Kita Sepertiga Atau Nanti Ada Sepernam Baik Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Rasulullah Kalal Al-Mualifu Rahimahullah Nafa'an Allah Bi Ulu Mihi Bidda Amin Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syatiri Rahimahullah Ta'ala Wa Mu'alik Hadal Kitab Al-Alama Salim Bin Said Bukair Bahisyan Rahimahullah Ta'ala Kita Bacakan Dulu Al-Fatihah Untuk Mu'alif Dan Juga Untuk Semua guru-guru Kita Semua yang telah Mendalui kita Dan Untuk Orang tua Kita Telah Mendalui kita Dan Juga Untuk Kita Kau Muslimin Muslimat Mu'min Muminat An Allah Ya Rahimahum Wa Ili Derajat Lentan Fak Nabi Asrar Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Siapa Yang Berhak Mendapatkan 1 per 6 Dan Sepertinya Ini Juga 1 per 6 Kita Sudah Baca Beberapa Orang Yufra Dusu Dusu Lisab Atin 1 per 6 Itu Haknya 7 orang Tapi Bukan berarti Kalau 7 orang Ini Kumpul Semua Karena Terkadang 7 orang Ini Ketika Berkumpul Ada Yang Nanti Bagiannya Beda Berkurang Atau Bagiannya Bertambah Atau Pokoknya Tidak Semuanya Jadi Intinya Ada 7 orang Yang Terkadang Mendapatkan 1 per 6 Pertama Adalah Al-ab Ida Kan Al-mayti Far'un Warisun Ayah Ketika Ada Anaknya Mayit Jadi Ini Kakek Dan cucunya Ada Saling Berbagi Warisan Jadi Ada Seseorang Meninggal Meninggal Dunia Kemudian Dia Meninggalkan Ayah Dan Juga Meninggalkan Anak Anaknya Ini bisa Anak Laki-laki Bisa Anak Perempuan Far'un Warisun Pokoknya Ada Anak Atau Kebawah Lagi Ada Cucu Yang Mereka Termasuk Far'un Warisun Misalkan Sebagai Contoh Simulasi Misalkan Ada Seseorang Meninggal Dunia Dan Dia Apa Namanya Meninggalkan Seorang Ayah Dan Juga Anak-anak Misalkan Contohnya Simulasi Misalkan Ada Volan Ini Mayit Mayit Ini Meninggal Dunia Dia Punya Apa Ayah Atau Ab Kemudian Dia Juga Punya Far'un Warisun Punya Anak-anak Misalkan Anak Laki-laki Anak Perempuan Misalkan Anaknya Dua Nah Ab ini Karena Mayitnya Punya Anak Dia Berhak Mendapatkan Seper Enam Seper Enam Karena Apa Mayitnya Punya Punya Anak Atau Anak Dari Ini Misalkan Cucu Laki-laki Cucu Laki Laki Atau Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Kalau Ini Nanti Nasabnya Ke Ayahnya Yang Suaminya Ini Tidak Kesini Nah Ini Ini Bisa Dapat Marisan Kalau Ini Tidak Ada Ya Bisa Contohnya Adalah Anak Dari Anak Laki-lakinya Mayit Atau Kalau Bagi Mayit Ini Adalah Cucu Ini Kalau Di Dalam Fikirnya Adalah Iben Anak Dari Anak Laki-laki Kalau Perempuan Ya Bintul Iben Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Nah Intinya Bahwa Ayah Ini Akan Dapat Sepernam Kalau Mayit Punya Anak Laki-laki Nah Terkadang Mayit Meninggalkan Istri Istrinya Masih Hidup Istrinya Masih Ada Maka Ini Ayahnya Ayahnya Mayit Dapat Sepernam Kemudian Istri Karena Ada Anak Dia Dapatnya Seper Delapan Kalau Tidak Ada Anak Baru Dia Dapatnya Seper Empat Atau Di Balik Mayitnya Perempuan Misalkan Nah Mayitnya Perempuan Meninggalkan Suami Sama Aja Suami Itu Karena Ada Anak Dia Dapatnya Adalah Seperapat Kalau Tidak Ada Anak Dia Dapatnya Adalah Setengah Kalau Yang Meninggal Mayit Ini Yang Meninggal Mau Laki Laki Atau Perempuan Sama Aja Karena Dia Pasti Punya Ayah Dan Dia Punya Anak Seperti Itu Jadi Seorang Ayah Dapatnya Adalah Seper Enam Nanti Bagaimana Kalau Ternyata Dia Punya Ibu Ibu Kalau Dia Punya Ibu Sama Ternyata Nanti Disitu Ibu Itu Mendapatkan Seper Enam Ketika Mayitnya Punya Anak Atau Punya Saudara Ya Saudara Saudara Pokoknya Saudara Baik Se-Ayah Se-Ibu Ini Nanti Ibunya Dapat Seper Enam Dan Ini Pernah Saya Menjumpai Kasus Seperti Ini Jadi Anaknya Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Dia Meninggalkan Istri Ayah Dan Ibu Ini Semuanya Tidak Bisa Mahjub Tidak Bisa Terhalang Karena Semuanya Adalah Ahli Mereka Tidak Pernah Terhalang Kecuali Kalau Apa Namanya Penghalangnya Adalah Karena Beda Agama Atau Penghalangnya Adalah Karena Kotil Atau Sang Pembunuh Itu Lain Lagi Tetapi Di Ini Secara Umum Normal Maka Ini Tidak Akan Pernah Terhalang Jadi Anak Itu Tidak Terhalang Istri Tidak Terhalang Ayah Dan Ibu Tidak Pernah Terhalang Oleh Siapapun Walaupun Itu Disitu Ada Anak Laki Laki Ada Anak Laki Laki Nah Nanti Kalau Kasusnya Seperti ini Berapa Bagian Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Ini Nah Ini Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Itu Dapatnya Adalah Asobah Atau Sisa Asobah Atau Sisa Kalau Anak Laki Laki Memang Benar Benar Asobah Yang Ini Adalah Asobah Karena Adanya Pembagian Nanti Kita Akan Simulasikan Berapa Hak Mereka Tapi Insyaallah Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Pemamparan Materi Di Sisi Kali Ini Dan Kita Akan Jodak Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjas Tendang Sumber Cerebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Para Dengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercerak Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Robbal Alamin Kita Lanjutkan Pembahasan Tentang Waris Tadi Jadi Ayah Itu Berhak Sepernam Dan Juga Nanti Ibu Berhak Sepernam Kalau Ayah Syaratnya Adalah Ketika Ada Anak Mayitnya Ada Anak Ya Punya Anak Mayitnya Punya Anak Laki-laki Atau Perempuan Satu Saja Misalkan Laki-laki Saja Atau Perempuan Saja Itu Sudah Menjadikan Ayah Dan Ibu Itu Dapatnya Seper Enam Dan Ini Contoh Kasus Yang Ada Dan Ini Contoh Untuk Ahli Waris Yang Tidak Pernah Terhalang Oleh Siap Pun Karena Dia Berhubungan Langsung Dengan Mayit Yaitu Contohnya Kalau Laki-laki Berarti Dia Punya Istri Maka Istri Ini Tidak Akan Pernah Mahcup Dia Pasti Dapat Warisan Kemudian Dia Punya Ayah Punya Ibu Mereka Juga Pasti Dapat Warisan Kemudian Dia Punya Anak Laki-laki Atau Perempuan Semuanya Pasti Akan Dapat Warisan Semacam Itu Nah Disini Contoh Kasus Ada Ayah Ada Ibu Ada Istri Biasanya Istri Itu Di Atas Istri Kemudian Ada Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Maka Pembagianya Istri Ini Dapatnya Seper Delapan Kenapa Seper Delapan Kemarin Kita Bahas Dia Dapat Seper Delapan Karena Ada Anak Mayit Ini Ada Anak Mayit Kemudian Ayah Dapat Seper Enam Nah Ini Bab Yang Kita Bahas Kenapa Dapat Seper Enam Karena Ada Anaknya Mayit Ada Keturunan Mayit Yang Dapat Warisan Farun Warisun Kemudian Ini Ibunya Mayit Dapatnya Seper Enam Juga Karena Nanti Kita Baca Yaitu Um Dapat Seper Enam Ketika Ada Anaknya Mayit Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Itu Adalah Terkenal Dengan Asobah Sisa Dari Ini Dulu Ngambil Ambil Ambil Sisanya Buat Mereka Nah Kalau Kita Lihat Ini Kan Pembagian Harta Diambil Seper Enam Diambil Seper Enam Diambil Seper Enam Ini Berapa Pembagian Ya Nah Ini Kalau Dalam Warisan Ini Ada Cara Ngitung Yaitu Ketika Delapan Dengan Enam Ada Angka Yang Bisa Dibagi Delapan Bisa Dibagi Enam Kalau Dua Belas Dibagi Enam Enggak Bisa Ya Delapan Dibagi Apa Dua Dibagi Delapan Dibagi Enam Bisa Tapi Dua Dibagi Delapan Enggak Bisa Maka Ini Ketika Ada Angka Enam Dan Angka Delapan Itu Kita Harus Cari Yang Dimana Mereka Akan Ketemu Ya Atau Biasanya Dikatakan Sebagai KPK Enam Kalau Kali Dua Itu Berapa Dua 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 8 dan angka 6 itu berserikat Pada angka 24 Kalau ini kelipatannya adalah Berapa kali? 4 kali Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Kalau ini berapa kali? 3 kali Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali Tapi keduanya ketemu di angka 24 Ya bisa saja Keduanya juga akan ketemu lagi nanti Tapi itu terlalu besar Yaitu ketika 8 dikalikan 6 Yaitu 48 Maka 48 bisa juga Mereka akan ketemu di 48 Tapi terlalu jauh Maka ini kelipatan yang terkecilnya Ini akan ketemu di sini Nah sehingga nanti Dari 24 ini diambil 1 per 8 1 per 8 dari 24 berapa? 3 ya Ini 1 per 4 dari 2 3 kali kan Kemudian berarti Istri mengambil 3 bagian dari 24 Kalau hartanya 24 miliar Berarti ini 3 miliar Kemudian Ayah dapat 1 per 6 1 per 6 dari 24 berapa? 4 kan? 4 Karena dia 4 kali Untuk sampai 24 Berarti dia 4 bagian Berarti dia 4 miliar Ibu juga kalau hartanya 24 miliar Berarti dia 1 per 6 Dapatnya 4 4 sama 4 8 sama 3 berapa? 11 24 dikurangi 11 berapa? 12 Eh 12 13 13 ya Jadi ini 24 dikurangi 3 21 dikurangi 4 17 dikurangi 4 13 ya Jadi sisanya 13 Nah 13 inilah punya anak laki-laki dan punya anak perempuan Tapi ternyata anak laki-laki dan perempuan Itu tidak secara otomatis dibagi sama Enggak? Karena laki-laki ini 2 kali perempuan Jadi kalau anak laki-laki dan perempuan Itu pembagiannya adalah laki-laki 2 kali perempuan Ini kepalanya 2 Ini kepalanya 1 Jadi ini 2 kali anak perempuan Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Jadi kalau ada ahli waris laki-laki yang berserikat dengan ahli waris perempuan Berserikat ya maksudnya berserikat itu Mereka dapat bagian sama-sama Ini bareng Bagian ini berserikat dari laki-laki dan perempuan Tetapi ternyata laki-laki bagiannya adalah 2 kali lipat perempuan Nah ini kalau kita lihat Ini 2, ini 1 Nah ini berarti harus dibagi berapa? Dibagi 3 Dibagi 3 2 bagiannya untuk laki-laki dan 1 bagiannya untuk perempuan Ternyata tidak bisa Kalau 12 bisa dibagi 3 12 dibagi 3 bisa 4 kan Cuman sisa 1 dibagi 3 kan seperti 3 4 seperti 3 berarti 4 seperti 3 Maka itu repot Itu repot sehingga Agar mudah Agar ini tidak Apa namanya Tidak pecahan Maka angka ini Dikalikan ini Dari mana ustad kok ini digalikan ini? Karena untuk memudahkan pembagiannya Ini nanti Berarti agar mudah pembagiannya sisanya Karena tidak mungkin Apa namanya 13 dibagi 3 Atau mungkin hanya saja pakai pecah-pecahan Nanti repot kan pembagiannya Jadi ini 8 2 per 3 Ini 4 1 per 3 Ya itu jadinya repot kan? Ada seperti ini lagi Biar tidak repot Maka langsung saja menggunakan Cara angka ini Dikalikan 3 Dikalikan 3 dari mana? 3 ini Kalau dalam ilmu fikih waris Ini disebut dengan adadudru'us ya Adadudru'us Jadi ini kepalanya 2 Ini kepalanya 1 Kenapa adadudru'us harusnya 2 kan? Anak laki-laki 1 Perempuan 1 2 Gitu kan? Kepalanya 2 Tetapi ternyata Kepalanya anak laki-laki Dihitung 2 Karena lagi-laki Kepalanya dihitung 2 Dan perempuan dihitung 1 Seperti itu Sehingga ini Dikalikan 3 Menjadi berapa ini? 72 ya 72 ya Nah 72 Ini 9 Ini 12 Ini 12 Dan ini 39 Coba pas apa enggak ini? 11 13 22 Ya kan? 22 23 4 4 Ditambah 3 berapa? Pas ya? Pas ya? Berarti pembagiannya adalah Nanti Ini 72 9 Ini 9 Nah dari mana ini 9? Ya Seperti 8 dari 72 9 kan? Atau lebih mudahnya Karena ini dikalikan 3 Ini tinggal dikalikan 3 Dikalikan 3 Dikalikan 3 Ya kan? Ini seperti 8 dari 72 1 per 6 dari 72 1 per 6 dari 72 Jadi ini 9 12 12 Nah ini adalah 39 Nah 39 bisa enggak dibagi dengan 3? Ternyata bisa Yaitu berapa? 13 Maka anak laki-laki Dapatnya adalah 13 x 2 Berapa? 26 Ya Jadi ini 39 ini Kalau dibagi anak laki-laki dan perempuan Maka anak laki-laki Ini kalau masih panjang disini bisa disebelahnya ya Anak laki-laki 26 Anak perempuan 13 Jadi totalnya adalah 39 Ini Jadi ini Pembagian warisannya seperti itu Maka Dilihat siapa yang bagian yang paling banyak? Ini kan cuma 9 bagian Kalau tadi Apa namanya Uangnya 24 miliar Misalkan Ini kan 3 miliar ya Ini 4 miliar Ini 4 miliar Ini 13 miliar ya Seperti itu Kalau ini uangnya jadi 72 miliar misalkan contohnya ya Kalau uangnya tetap 24 miliar Tinggal nanti dibagi ini Jadi tetap Perhitungannya seperti itu ya Ini dicontohkan saja Maka Nanti Pembagiannya yang paling banyak Adalah Anak laki-laki tetap Dan anak perempuan Anak perempuan 13 Ini Ayah ibu Cuma 12 12 Yang ini berapa? Cuma 9 Jadi Memang pembagian warisan itu Yang terbanyak Tetap anak Bagian terbanyak itu Yang dapat paling banyak adalah Tetap anak Seorang anak Seperti itu Kemudian Kalau misalkan Mayit ini Ternyata Ayah ibunya Itu kan punya anak yang lain Dia punya saudara-saudara Saudara-saudaranya Mayit itu Kalau ada ayah Langsung tertutup Mahjub Namanya Termasuk juga Kalau ada anak Laki-laki Langsung Semuanya tertutup Gak dapat Jadi seperti itu Karena kan Saudara-saudaranya ini Terkadang Ini yang kelas kemarin Itu juga Menyatakan Kita kan saudaranya Harusnya dapat warisan Ya enggak Karena masih ada ayah Kamu tidak dapat Kalau tidak ada ayah pun Kamu tidak dapat Karena ketutupan anak Laki-laki Jadi anak laki-laki ini Menutup semua Yang mereka Sambungnya pakai Wasilah-wasilah itu Seperti itu Sehingga Di sini Kondisinya adalah Bahwa Anak laki-laki Dapat 26 bagian Dari 72 Dan anak perempuan Dapat 13 bagian Dari 72 bagian Istri dapat 9 Ayah dapat 9 Dapat 12 Ibu dapat 12 Jadi ini Nanti yang dijadikan Untuk Membagi Harta warisan Kalau harta warisannya 72 miliar Ya sudah Ini Apa namanya Haknya ini Ada yang 9 miliar 12 miliar Ada yang 13 miliar Ada 26 miliar Seperti itu Jadi ini Simulasi untuk Ayah Dan sekaligus untuk Ibu ya Yang mana Bersamaan dengan Anak ya Ayah dan ibu Mereka dapat 1 per 6 Dan ayah dan ibu itu Pasti Dapat warisan Kalau ada Anaknya meninggal Pasti dapat warisan Kalau anaknya Meninggalkan Harta Peninggalan Kalau tidak ya Nah Yang berikutnya adalah Ada Jad Sama Jadah Ada Jad Jad itu Kakek Jadah itu Nenek Dan kemarin sudah kita terangkan Nenek itu Tidak harus Nenek langsung Bisa saja Di atasnya lagi Ya kan Di atasnya lagi Yaitu Ketika dia Sampai kemayit Dengan Perempuan murni Ya kan Dengan perempuan murni Ke bawah Terus Ke atas Terus Jadi Ibunya Ibu Ibu Misalkan Ke atas Sudah kita Jelaskan Atau Ke atas Dari Laki-laki Murni Misalkan Ibu Dari Apa namanya Kakek Dari Ayah Jadi intinya Laki-laki Terus Tidak ada yang terpotong Antara Ada Perempuannya Ada Laki-laki dan perempuan Itu Nanti akan terpotong Tapi kalau yang ke atas Jadi Nenek Dari Ibu Saya Atau Mayit ini misalkan Atau nenek Dari Ayah saya Nah itu juga Jadi nenek itu bisa Bisa dari dua calur ini Seperti itu Nah Kalau kakek Kakek itu Terhitung Hanya Untuk Ayahnya Ayah Ayahnya Kenapa Karena Kalau ayahnya Ibu Jadi Saya ini Termasuk Dari Cucu Dari anak perempuan Yang mana Nyambungnya nanti Kepada Kepada Ayah saya Seperti itu Jadi Perhitungannya Seperti ini Kalau Untuk Anak Laki-laki ini Ya Anak Laki-laki ini Itu Ke atas kan dia Punya ayah Kemudian punya kakek Ini jadinya kakek ya Kalau misalkan ini Meninggal Kalau anak perempuan ini Berarti dia punya ayah Punya kakek Gitu ya Kemudian Kalau ternyata Dia lewat Ini Lewat Ibunya ini Misalkan Maka Ketika ibu Ini ke atasnya Itu nanti Yang menjadi jadah Itu ya Ibunya ini Ibunya ibu Ini Sama ibunya Ayah ini Jadi Misalkan ini Yang meninggal Jadinya ini Jadi anak Nanti kita simulasikan Lebih Komplet ya Atau Kita Langsung Kepada yang meninggal Ini Ke atasnya Ini kan Misalkan Ayah ini kan punya ibu Juga kan Punya ibunya Ayah Berarti ini Namanya Nenek Dari Ayah Jalur Ayah Kemudian ibu Ini juga punya ibu Lagi kan Ini Namanya Nenek Jalur Ibu Kalau di dalam Warisan itu Penulisannya adalah Umu Umin Ibu dari ibu Ini penulisannya adalah Umu Abin Ibu dari Ayah Berarti itu Nah ini Kalau masih hidup Ini dapet Ini juga dapet Karena jalurnya adalah Dari anak laki-laki Bagi dia Ini adalah anak laki-laki Dan ini cucu Dari anak laki-laki Gitu ya Seperti itu Mahfum ya Nah Beda dengan Kalau ternyata Nanti Apa namanya Ke atas lagi Ke atas lagi Atau ternyata Apa namanya Nyambungnya Itu terputus Misalkan Ini ibu kan punya Ayah Ya Punya Ayah Ini ya Jadi ini adalah Abu Umin Atau tersebut dengan Jat Kakek Nah Kesini Mayat ini Kesini Ini gak nyambung Karena ini Cucu dari Anak perempuannya ini Ya Anak perempuannya ini Maka gak nyambung Seperti ini Kalau anak perempuan ini Punya anak Maka kalau meninggal dunia Tidak nyambung kesini Tapi nyambung kepada Ayahnya Seperti itu Nah Jadi tidak Tidak lagi Apa namanya Maka tadi Untuk Jat Itu adalah Bapaknya ini Abu Abin Bapak dari bapak Ini Baru ini Jat Nah Yang Yang Jat dah Atau Nenek Itu Dari ibu Dan dari Dari ayah Seperti itu Mohon maaf Barangkali Ruwet ya Nanti kita Simulasikan Lebih Lebih Jelas Dan ini Tadi sudah Kita selesaikan Untuk Ayah Dan ibu Nah nanti Kakek dan nenek Insyaallah Semoga Masih ada Kesempatan Akan kita Jelaskan Tentang Simulasi Nanti ya Bagaimana Kakek dan nenek Mendapatkan Seper Enam Insyaallah Baik Terima kasih Wujud atas Pemaparan Dan penjelasan materinya Sampai itu Kita akan Jadak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali Lanjutkan Membelajaran kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipenjarluaskan Dari kompleks Lembaga Pangaman Da'wah Al-Bahjah Sendang Sumber Cerepon Anda pasti bersama Kami sahabatku Dan Irvan Informasikan Untuk Anda Yang ingin Bertanya Atau memiliki Pertanyaan Anda bisa Menyampaikan Pertanyaan Anda Melalui Layanan Telepon Sahabatku Yang bertanya Langsung Di 085-284-700-147 Atau Anda Juga bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui Layanan Whatsapp Di 081-321-461-079 Dan Baik Kita lanjutkan Pembelajaran Kita Terima kasih King Irvan Dan juga Berdengar Di mana pun Anda berada Semoga Rahmat Allah Subhanallah Kita lanjutkan Jadi ini simulasinya Seperti ini Melanjutkan untuk Apa namanya Kakek dan nenek Nah Kalau untuk Kakek Saratnya adalah Pertama Mayitnya punya anak Punya anak Mayitnya adalah Punya anak Baik Anak itu Laki-laki Atau perempuan Pokoknya Mayitnya punya anak Nah Kakek itu Adalah Ayahnya Ayah Ini kesini Ayahnya Ayah Ini Jadi Abu Abin Kalau Ayahnya Ibu Ini Tidak Masuk kesini Ya Tidak masuk kesini Karena Berarti Statusnya Mayit ini Adalah Cucu laki-laki Dari anak perempuan Kalau ini Meninggal pun Cucu laki-laki Dari anak perempuan Itu kan Gak dapat Gak nyambung Nah ini Nyambungnya Kesana Seperti itu Sehingga ini Tidak nyambung Kesana Itu ya Jadi Jat yang berlaku Adalah Dari Dari siapa Dari Ayah Nah Saratnya adalah Pertama Ada Keturunan Yang kedua Adalah Untuk Ayahnya Mayit sudah Meninggal Karena Karena Jat ini Jat Yang Abu Abin ini Dia nyambung Kemayit Melalui Ayahnya Mayit Jadi Apa hubungan Antara Jat Dengan Mayit Adalah Kakek Hubungannya Dari mana Nyambungnya Ya nyambung Karena Mayit ini Punya Ayah Yaitu Ab ini Nah Ayahnya Ini punya Ayah lagi Yaitu Abu Abin Atau Disebut Dengan Jat Nah Maka Saratnya Jat Dapat Warisan Adalah Kalau Ayahnya Sudah Meninggal Kalau Ayahnya Masih Ada Maka Dia Tidak Dapat Karena Apa Yang Dapat Warisan Adalah Ayah Warisan Adalah Ayah Nah Untuk Simulasinya Bisa Disamakan Bahwa Mayit Meninggalkan Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Kemudian Ada Jat Ayahnya Sudah Tidak Ada Maka Disini Posisi Ayahnya Digantikan Sebagai Kakek Atau Jat Jadi Dia Berapa Bagiannya Sama 1 per 6 Posisi Ayah Digantikan Oleh Posisinya Kakek Atau Jat Jadi Kakek Ini Posisinya Sama Dengan Ayah Nah Kenapa Dia Dapat 1 per 6 Karena Mayanya Punya Anak Kenapa Dia Mendapatkan Karena Ayahnya Sudah Nggak Ada Kalau Ayahnya Ada Maka Kakeknya Tidak Dapat Seperti Itu Kakeknya Si Mayit Nah Begitu Jadah Jadah Um Umin Nah Jadah Ini Kan Ada Dua Ibunya Ayah Dan Ibunya Ibu Ibunya Ibu Yang Dapat Warisan Maka Ini Posisinya Adalah Seperti Ibu Disini Yaitu 1 per 6 Ya Kita Contohkan Apa Namanya Jadah Itu Satu Saja Misalkan Ibunya Ibu Ibunya Ibu Ini Saratnya Adalah Ketika Mayitnya Ini Apa Namanya Ibunya Sudah Meninggal Jadi Mayit Ibunya Sudah Meninggal Ininya Ibunya Sudah Meninggal Maka Ada Nenek Seperti Ini Baru Neneknya Dapat Berapa Dapat 1 per 6 Ketika Apa Ketika Yang Ibu Ini Yang Ibu Ini Sudah Tidak Ada Karena Kalau Masih Ada Berarti Ibunya Ibu Ini Nyambung Kesini Nyambung Kesini Nah Atau Ini Ibunya Ayah Itu Dapat Warisan Juga Ketika Ayahnya Sudah Tidak Ada Karena Ternyata Disini Ada Nenek Juga Ada Nenek Kalau Ayahnya Masih Ada Tidak Dapat Nenek Yang Ini Kenapa Karena Ada Dia Akan Nyampe Kemajit Melalui Ab Melalui Anaknya Dia Ayah Ini Ayah Ini Yang Dapat Warisan Dan Dia Tidak Dapat Warisan Seperti Itu Jadi Inilah Yang Apa Namanya Menjadikan Nenek Terhalang Ketika Ayahnya Masih Ada Nah Contoh Lain Kalau Misalkan Ayahnya Masih Ada Ibunya Sudah Tidak Ada Tapi Ada Neneknya Dari Ibu Bagaimana Jadi Kalau Ini Ada Nenek Dari Ibu Maka Kalau Ibu Sudah Tidak Ada Ibu Sudah Tidak Ada Umun Yang Dari Majid Sudah Tidak Ada Maka Nenek Ini Dapat Walaupun Masih Ada Ayah Kenapa Karena Dia Tidak Lewat Ayah Dia Lewatnya Adalah Ibu Berbeda Yang Disini Nenek Yang Disini Dia Akan Terhalang Oleh Ayah Seperti Itu Kenapa Dia Terhalang Oleh Ayah Karena Dia Lewatnya Ayah Seperti Itu Jadi Ini Untuk Apa Namanya Bab Nenek Itu Mereka Nyambungnya Dengan Siapa Dengan Ibu Atau Dengan Ayah Terkadang Ada Dua Nenek Itu Yang Nanti Akan Menjadi Kasus Bagaimana Kalau Neneknya Itu Ada Dua Yaitu Nenek Dari Ayah Dari Ibu Ayah Sudah Nggak Ada Ibu Nggak Ada Tapi Nenek Nenek Dari Ibu Masih Ada Nenek Dari Ayah Masih Ada Nah Itu Seperti Apa Ternyata Nenek Itu Walaupun Jumlahnya Dua Atau Lebih Mereka Tetap Haknya Adalah 1 per 6 Dibagi Antara Mereka Jadi Nanti Apa Namanya Nenek Tidak Ditulis Nenek Yang Menggantikan Ayah Nenek Yang Menggantikan Ibu Jadi Mereka Masing-masing Dapat 1 per 6 Nggak Tapi 1 per 6 Menjadi Bagian Nenek Dari Ayah Dan Ibu Kemudian Dibagi Sama Sehingga Nanti Kasusnya Menjadi Seperti Ini Kita Buatkan Simulasinya Kakek Kakek Nenek Kemudian Anak Misalkan Disini Ada Suami Atau Istri Ini Sekarang Suami Kemudian Anak Laki-laki Anak Perempuan Suami Dapat Sepert Empat Kenapa Karena Ada Anak Kemudian Kakek Dapat Sepert Enam Kenapa Karena Sudah Nggak ada Ayah Sudah Nggak ada Ayahnya Mayit Ayahnya Mayit Sudah Nggak ada Dia adanya Kakek Kemudian Nenek Ternyata Dua Nenek Dari Ayah Nenek Dari Ibu Misalkan Tetap Sepert Enam Nanti Dibagi Rata Antara Dua Nenek Nenek Ayah Dan Nenek Nenek Dari Ayah Nenek Dari Ibu Kemudian Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Itu Dapat Sisanya Dapat Sisanya Dapat Sisanya Ini mungkin Simulasi Yang ini Kita Hapus Dulu Yang Bawah Ini Nah Ini Kasusnya Berubah Menjadi Siapa Menjadi Adanya Kakek Dan Nenek Karena Kalau Masih Ada Ayah Jelas Kakek Nggak Dapat Dan Nenek Dari Yang Jalur Ayah Nggak Dapat Atau Masih Ada Ibu Maka Nenek Dari Jalur Ibu Nggak Dapat Seperti Itu Adanya Kakek Baik Maka 4 Dan 6 Angkanya 4 Dan 6 Dicari Angka Yang Bisa Dibagi 4 Dan Bisa 6 Yaitu 12 Dari Mana 12 Ustaz Ya Coba Saja Kalau Nggak Percaya Di Hitung 4 8 12 6 12 Ketemu Kan Langsung Ketemu Jadi Mudah Saja Karena Mohon maaf Ini Banyak Santri Yang Ketika Belajar Ini Mereka Ternyata Belum Bisa Berhitung Sehingga Pusing Juga Kalau Nggak Bisa Berhitung Ini Harus Bisa Berhitung Ini 4 6 Maka 12 12 Karena Kalau 8 Nggak Bisa Dibagi 6 1 4 Dari 12 Berapa Ini 3 6 6 Dari 12 2 Ini 2 Ini Anak Laki-laki Ini Berapa Sisanya 7 Berarti Sisanya Adalah 5 Sisanya Adalah 5 5 Tidak Bisa Dibagi 3 Karena Ini Kepalanya 2 Jadi Ini Ada 3 Kepala Liza Karim Halil Sehingga Dikalikan 3 Berapa Ini 36 Ini 9 Ini Berapa 6 6 Ini 15 Sehingga Anak Laki-lakinya Berapa 10 Anak Perempuannya Adalah 5 Disini Nah Ini Dalam simulasi Ini Neneknya Kan ada 2 Berarti Neneknya Masing-masing Dapat 3 Nenek Yang dari Ibu 3 Dari Ayah 3 Karena Ini 6 Ini Dua Dibagi 2 Bisa Satu-satu Seperti Itu Jadi Ini Nanti Simulasi Seperti Ini Kakek Tetap Karena Dia Hanya Satu Orang Tidak Dengan Kakek Sama Tetapi Nanti Kakek Ada Juga Pembagian Yang Seperti Saya Terangkan Yaitu Sepertiga Dari Sisa Harta Warisan Ketika Dia Berkumpul Dengan Adatum Minal 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 Ikhwah Seperti Itu Ini Kurang Lebihnya Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Terkait Sember 6 Ini Pada Kesempatan Yang Akan Datang Insya Allah Baik Masya Allah Terima kasih Bisa Tata Semua Paran Mater Di Sisi Kali Ini Dan Sahabat Kita Akan Jedak Terlebih Dahulu Dan Irfan Informasikan Juga Sahabat Kau Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Menyampaikan Pertanyaan Anda Melalui Telepon 085 284 700 147 Atau Juga Bisa Melalui Whatsapp Dan SMS 081 321 461 079 Kita Akan Kembali Setelah Jedak Berikut Ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengemangan Dakwa Hal Bahja Sendang Sumber Ceremon Anda Masih Bersama Kami Sahabat ku Dan Di Sisi Kali Ini Kita Memasuki Sisi Tanya Jawab Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Yang Irfan Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Anda Bisa Menyampaikan Melalui SMS Atau Whatsapp Ya Di 081321461079 Baik Ustaz Irfan Bacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Ada Sahabatku Yang Bertanya Melalui Layanan Whatsapp Dengan Nomor DG Terakhir 141 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Konven Adalah Jika dalam prakteknya Ada dokumen Dokumen Yang Dimark Up Agar Proses Pembiayaan Bisa Lancar Bagaimana Itu Terima kasih Masya Allah Ini yang Bertanya Benarnya Rindu Dengan Apa Namanya Syariah Yang Yang Dibedakan Adalah Dengan Konfesional Adalah Karena Akatnya Berbeda Sehingga Nanti Hukum Hukum Nya Pun Berbeda Dan Kekuatan Akat Itu Sebenarnya Adalah Pada Legalitas Jadi Kekuatan Akat itu Pada Legalitas Yang mana Antara Penjual Dan Pembeli Antara Penyewa Dan Yang Menyewa Antara Wakil Dan Muakil Antara Kedua Belah Pihak Atau Beberapa Pihak Dan Akat Itu Untuk Apa Namanya Keabsahan Di Mahkamah Ketika Ada Perselisihan Ketika Ada Perbedaan Pendapat Maka Hakim Akan Memutuskan Sesuai Dengan Akat Yang Sudah Disepakati Antara Kedua Belah Pihak Dan Dikembaringan Ke situ Sehingga Akat Ini Seyugnianya Adalah Tertulis Bahkan Di Dalam Apa Namanya Al-Quran Disebutkan Dengan Fi'il Amar Atau Perintah Sehingga Sebagian Mewajibkan Penulisan Akat Itu Sebagian Mewajibkan Sebagian Lagi Hanya mengatakan Itu adalah Dianjurkan Atau Atau Mantuk Nah Pentingnya Penulisan Itu Yaitu Ketika Terjadi Perselisihan Nah disitu Sehingga Ketika Antara Pendual Dan Pembeli Atau Antara Penyewa Dan yang Menyewa Itu Perselisi Tentang Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Dengan Pelaksanaan Dari Akat Tersebut Perjanjian Tersebut Maka Dikembalikan Ke situ Nah Maka Kita Apa Namanya Himbau Kepada Semuanya Yang Yang Biasa Atau Yang Sering Berakat Atau Yang Belum Pernah Dan Akan Berakat Baik Dengan Perbankan Atau Lembaga-lembaga Keuangan Atau Apapun Yang Mana Disitu Harus Menandatangani Mungkin 17 Lembar Atau Sampai 20 Halaman Sampai 17 Halaman Akat Nah Terkadang Mohon maaf Dari Pihak Lembaga Keuangan Itu Memanfaatkan Ketidaktahuan Masyarakat Dan Kebutuhan Masyarakat Sehingga Mereka Hanya Menunjukkan Tempat Yang Ditandatang Saja Tandatang Disini Tidak Menjelaskan Satu Persatu Poin-poin Yang ada Di dalam akat Tersebut Nah Itu Penting Sekali Sebenarnya Akat Itu Penting Sangat Penting Sekali Sehingga Kita Sarankan Jangan Tergesa-gesa Dan terburu-buru Tandatangan Tapi baca dulu Wah Tidak 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 Kasian Ini Petugasnya Menunggu Dia dibayar Untuk Menunggu Petugasnya Dibayar Untuk Menunggu Jadi Nanti Ketika Ada akat Dengan Lembaga Keuangan Baik itu Perebankan Ataupun Yang lainnya Ataupun Non-perebankan Itu Harus Dibaca Dipelajari Dan Ditanyakan Dan Petugas itu Antri lama Pak Ustadz Banyak yang antri Yang antri Banyak Lama Itu sudah Resiko Dan Kita Kadang Ngantri Di customer service Nunggu Satu orang Sampai Dua jam Nunggu Sampai Dua jam Nunggu Sampai Sejam Setengah Nggak Masalah Dan Saya yakin Kalau Misalkan Banknya Sore Mau tutup Dari Kita datang Jam Sepuluh Misalkan Di situ Pas Customer service Kemudian Ada akat Kita baca dulu Kita tanya jawab Sampai sore Mau tutup Ya lanjutin besok Jangan akat hari itu Tidak harus hari itu Nggak usah terburu-buru Boleh dibawa pulang Boleh Nanti Tinggal tanda tangan Seperti itu Sehingga Itu penting Karena banyak Poin-poin Yang terkadang Tidak difahami Dan tidak dimengerti Oleh Yang tanda tangan Dan Hojah Ataupun Yang menjadi Argumen Oleh lembaga Adalah Sudah ditanda tangan Ketika Customer Mengatakan Saya tidak Tidak tahu Tidak faham Lasalah sendiri Tidak dibaca Dan mahkamah Akan memutuskan Sesuai Akat itu Jadi Akat itu Adanya adalah Untuk Legalitas Formalitas Sehingga Ketika terjadi Perselisihan Bisa dikembalikan Ke akat tersebut Baik itu Melalui Mahkamah Atau Lembaga Arbitrase Kalau Yang di Perselisihan Perdata Biasanya Karena Perjanjian Perselisihan Kesana Tapi Kalau Yang Kaitannya Penipun Dan lain-lain Kan Kemahkamah Kemahkamah Atau Apa namanya Pengadilan Nah Disitu Rujukannya Adalah Akat tersebut Dan Siapapun Yang Yang sudah Tanda tangan Disitu Kedua belah pihak Apalagi ada materainya Berkekuatan hukum Sudah Jadi Tidak Bisa Lagi Apa namanya Mengelak Karena Sudah Ada Disitu Sudah Ada Di Perjanjian Sudah Ada Dan Kalau Salah Satu Apa Namanya Dia Dia Apa Ya Ingkar Terhadap Itu Atau Dia Tidak Tidak Mengindahkan Dari Perjanjian Disitu Maka Dia yang Akan Dibutus Bersalah Oleh Mahkamah Jadi Itu Fungsi Dari Akad Dan Semua Pihak Saya yakin Baik Perbankan Konvensional Ataupun Perbankan Syariah Itu Mereka Sangat Memperhatikan Akad Dan Itu Tertulis Sampai Berlembar Lembar Makanya Kalau ada Lembaga Keuangan Disitu Surat Perjanjian Akadnya Hanya Mungkin Setengah Halaman Bisa Dipastikan Kalau ada Perselisihan Itu Tidak Akan Kuat Karena Disitu Akan Banyak Tafsiran Tafsiran Tidak Dijelaskan Ininya Dijelaskan Itunya Tidak Ditetelkan Ini Kalau terjadi Begini Bagaimana Kalau terjadi Seperti itu Dan Itu Tidak Ditetelkan Sehingga Nanti Akan Terjadi Perselisihan Dan Perselisihan Itu Ketika Dibawa ke Mahkamah Bisa Jadi Lembaga Yang Kalah Atau Customer Yang Kalah Tergantung Siapa Yang Hujannya Lebih Kuat Menafsirkan Itu Dan Dan Itulah Kalau Akat Tidak Dijelaskan Maka Harus Detail Harus Jelas Dibaca Kalau tidak Faham Ditanyakan Itulah Fungsinya Akat Bedanya Antara Konvensional Dan syariah Adalah Kalau Akat Di dalam Syariah Itu Memperhatikan Prinsip-prinsip Syariah Kalau Di konvensional Hanya Memperhatikan Tentang Kesepakatan Disepakati Apa Tidak Baik Itu Sesuai Syariah Atau Tidak Mereka Yang Penting Sepakat Misalkan Sepakat Atas Riba 5% 7% Itu Kalau Sepakat Ya sah Bagi Mereka Karena Sudah Ditandatangani Kedua Belah Pihak Tapi Kalau Di Syariah Kan Tidak Boleh Ada Akat Kesepakatan Tentang Riba Misalkan Saya Minjam Uang Riba 10.000 Ya Nanti Baliknya 20.000 100% Baliknya 20.000 Ditulis Disitu Tanggal Sekian Minjam 10.000 Harus Dikembalikan 20.000 Dikembalikan Seperti itu Misalkan Ditulis Tanda tangan Di atas materai Sah Sudah Antara kedua Pihak saya Dan Kang Irfan Itu Kalau Konvensional Tidak Memperhatikan Kalau Di Syariah Tidak Asyik Perhatikan Ini Sesuai Dengan Syariah Apatidak Apakah Ada Riba Apatidak Apakah Ada Ror Ada Maisir Dan Seperterusnya Kemudian Apakah Akat Termasuk Akat Akat Yang Dilarang Di dalam Syariah Atau Tidak Sehingga Itu yang Membedakan Antara Syariah Dan Konvensional Coba Disandingkan Dokumen Akat Antara Akat Konvensional Dan akat Syariah Disandingkan Maka akan Ketemu Di situ Perbedaannya Akan Terlihat Dan akat Akatnya Mungkin Sebenarnya Hanya Beda istilah Ya beda istilah Itu yang disebut Dengan akat Nah nanti Di situ Efek dari Hukumnya Juga berbeda Seperti itu Nah Ada pun tadi Ada pertanyaan Di markup Yang markup Siapa Apakah Yang markup Itu Apa Dari Penjualnya Awal Atau Yang markup Itu Salah satu Pihak Nah Markup Itu kan Maksudnya Mengambil Keuntungan Gitu kan Misalkan Saya Mau beli Handphone Misalkan Harganya Misalkan 30 juta Saya tidak punya duit 30 juta Akhirnya Saya bilang Yang Irfan Itu ada handphone Di counter 30 juta Kemudian Akatnya Saya dengan Kang Irfan Adalah Nanti jual beli Misalkan Kemudian Ketika Di dalam jual beli Itu Kang Irfan Mengatakan Dalam akatnya Di situ Ditulis Saya jual Kepada Ustaz Jeho Handphone Harga 37 juta Dibayar Dengan Cara Menicil Setiap bulan Misalkan Berapa juta Nah Itu kan ada Markup Dari Kang Irfan Disitu Dan di akat Disepakati Kemudian Disitu Saya harus Bayar 37 juta Padahal Di counter 30 juta Tapi Ini adalah Akatnya Jual beli Kalau jual beli Sah Karena apa Karena Kang Irfan Menjual handphone Kepada saya Harga 37 juta Dan saya Sepakat Saya membeli 37 juta Berbeda Berbeda Kalau saya Akatnya dengan Irfan Adalah pinjam Meminjam Misalkan Saya pinjam Kepada Kang Irfan Misalkan 30 juta Kang Irfan Saya mau beli Handphone Itu 30 juta Gimana Yaudah Ini saya pinjemin 30 juta Tapi nanti Balikin 37 juta Atau 35 juta Lebih sedikit Misalkan Nah Yang seperti ini Tidak boleh Karena itu Adalah riba Saya pinjam Uang Kang Irfan 30 juta Balikinya 35 juta Yang 5 juta Adalah riba Beda dengan Kang Irfan Jual handphone Tadi Kang Irfan Beli handphonenya Di kontar 30 juta Kemudian Kang Irfan Menjualnya Kepada saya 37 juta Sah Karena Kang Irfan Menjual Dan Kang Irfan Dapat untung 7 juta Dan itu markup Sah Seperti itu Jadi itu bukan Markup Apa namanya Yang riba Karena Kalau yang riba Itu adalah Atas dasarnya Adalah Pinjam Meminjam Beda dengan Atas dasar Jual beli Jual beli Maka disitu Mengambil keuntungan Sah Nah ini Sehingga Tadi Orang itu Akan mengatakan Ini bedanya Cuma akadnya saja Ini akad sama Kang Irfan nya Apa namanya Jual beli Sedangkan Kalau konvensional Akadnya Kang Irfan Minjemin saya Balikin 35 juta Itu Bedanya cuma di akad Iya jelas Karena ini akad Akad pinjam Meminjam Yang tadi Maka tidak boleh Mengambil keuntungan Karena pinjam Meminjam itu Adalah Salah satu Dari Bentuk Apa namanya Salah satu dari Bentuk Namanya Filantropi Yaitu Memberikan Akad tabaru Yaitu Meminjamkan Dengan sukarela Tidak boleh Mengambil keuntungan Tapi kalau jual beli Maka jual beli Boleh mengambil Keuntungan Dan itu Sah Nah Di dalam akadnya Tertulis Maka yang dimarkup Tadi Dengan jual beli Itu sah Dan secara Apa namanya Legal Sah Seperti itu Nah Hanya saja Ketika Nanti kembali Kepada niat Maka niat itu Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Ini niatnya Sebenarnya riba Biar Oh itu kalau niatnya riba Ya lain lagi Dia Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Urusannya dengan kita Secara dohir adalah Urusan bukan soal Soal Niat tadi Tapi adalah Di akadnya Dan sudah Sah Seperti itu Sehingga Perlu diperhatikan Masyarakat Bahwa Akad itu sangat penting Dan semua lembaga Baik konfirm atau syariah Itu mementingkan akad Dan kalau kita masuk Dalam akad Harus dibaca dulu Agar kita paham Kita bertanya Kemudian baru Ditanda tangani Kemudian disitu Apa yang dimaksud Dengan markup Disitu Apakah yang dimaksud Adalah Tadi Marjin Yang menjadi keuntungan Lembaga keuangan syariah Oh itu dengan Metode jual beli Yang disebut dengan Jual beli murabaha Ini tadi disebutnya Dengan jual beli murabaha Maka itu adalah sah Dan itu bukanlah Ribah Tapi kalau Yang dimaksud adalah Markup Karena Apa namanya Karena disitu Ada unsur Utang biutang Sehingga dia minta Ditambah sekian persen Maka itu adalah Ribah Jadi Disitulah Perbedaan Antara konvensional Dan syariah Dalam akadnya Dan juga dalam esensinya Karena jual beli Beda esensinya Dengan pinjam Meminjam Dan kesimpulan Dari apa yang Kita baca hari ini Adalah Bahwa Seper enam Itu adalah Hak warisan Bagi tujuh orang Kita sudah menyebutkan Empat tadi Yaitu Ayah Ibu Kakek Dan nenek Kemudian Tadi juga Kita jelaskan Bahwa nenek itu Ada bisa dari jalur ibu Dan bisa dari jalur Jalur ayah Kemudian Untuk pertanyaan tadi Bahwa akad itu memang Penting Dan soal mark art tadi Kalau memang dimaksud Margin yang diambil Dari morobaha Maka itu ya Sah-sah saja Bukan Apa namanya Merupakan Goror Ataupun Merupakan riba Yang dilarang Di dalam syariat Nah berbeda Kalau Ternyata Apa namanya Yang dari Dari Pihak yang Menjadi Wakilnya Atau yang Mungkin masuk Di dalam Apa nam Lembaga keuangan Dia Mau curang Itu lain lagi Kalau urusan curang Itu lain lagi Tapi kalau Yang dimaksud Mark up Tadi adalah Margin dari Jual beli Merubaha Maka itu adalah Sah Dan itu adalah Halal Karena itu adalah Hasil jual Jual beli Mari kita Berdoa kepada Allah SWT Memohon Agar kita Diberikan Allah SWT Ilmu yang Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah SWT Berikanlah kepada kami Rizki yang halal Yang parokah Ya Allah Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Berikanlah kepada kami Umur panjang Dalam keadaan Sehat Walafiat Ya Allah Allahumma Ya Allah Jadikanlah kami Pribadi-pribadi Yang istiqomah Yang istiqomah Di jalanmu Ya Allah Menjauhi kemaksiatan Ya Allah Dan mengamalkan Ketaatan Ya Allah Berikanlah kami Keistikomahan Hingga Kela kami Meninggal dalam Keadaan Husnul Khatimah Husnul Khatimah Yaitu meninggal Setelah mengucapkan Kalimat agung dan mulia Demikian yang bisa kami Sampaikan Banyak kekurangan Banyak kata-kata yang orang berkenan Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa bilahi taufiqul hidayah Wa rizual inayah Wa al-afuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baikus Terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Rabbil Alamin Terima kasih untuk Sahabatku atas Kebersamanya Dan untuk pertanyaan Sahabatku yang belum Terjawab InsyaAllah Akan dijawab di Pertemuan ekonomi syariah Selanjutnya Kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Sahabatku dan Kata-kata yang kurang berkenan Kita akan berhenti Bersamaan kita Dengan doa Kefaratul Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Illa Anta astaghfiruka Wa atubilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh